Intro 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 Hi there Welcome back with me Indra Jembak's Komi J Sah Yang kilap emang lebih enak So what guys How are you guys doing today I hope you are doing okay And happy Absolutely And then do not forget To be always grateful Selalu bersyukur ya Bersyukur Kepada Allah Cek 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 Testing Well mate Kita bakal belajar Ya masih sih Masih ngelanjutin Serial-serial Tentang Model auxiliary Sekarang udah agak jauh ya Buat temen-temen yang lompat Yang lompat Maksudnya nontonnya lompat Coba bisa Diputar modal-modal sebelumnya Biar gak bingung Susunannya gitu Next Next Kita bakal belajar Tentang Be about to Be able to Be going to Be supposed to Had better Had better Ya Ini yang baru nonton Yang lompat nonton M.A. ini Modal auxiliary Remember Modal auxiliary Adalah kata kerja bantu Dan memberikan makna tambahan Dalam kalimat Misalnya Can Bisa Will Akan Kayak gitu Right Right Kita bahas satu-satu Jangan lengah Focus on me Eh Focus on the subject Bukan focus on me Next Be about to Maksudnya sesuatu Yang sebentar lagi Terjadi Sebentar lagi Ya Few minutes Later Beberapa menit lagi Bakal terjadi Misalnya Dia bakal Makan nasi Sebentar lagi She is about to Eat rice Kayak gitu Dia bakal minum Juice She is about to Drink a juice Misalnya kayak gitu Jadi sesuatu yang bener-bener Sebentar lagi terjadi Ini pernah saya temuin Dalam sebuah Film But I forgot the movie Dia bilang kayak gini Hey Just shut up You are about to die Kamu sebentar lagi mati Jadi dia lagi disandra gitu Terus yang penjahatnya bilang Hey shut up You are about to die Diem kamu sebentar lagi mati Kayak gitu Nah remember ya Disini saya menuliskan B Disini saya menuliskan B Mohon temen-temen fokus Fokus Kayak saya bilang Satu, dua, tiga, tidur Oke Jadi B Ingat B berubah sesuai waktunya Kalau simple present Kamu pakai Berarti B nya jadi Is, M, R Sambil denote ya Is, M, R Lalu kalau si lampau Jadinya Worst word Kayak gitu Oke Be about to Sesuatu yang sebentar lagi Sekarang kita masuk ke Be able to Nah Be able to ini Model kesamaan sama dengan Can Sama Kult Bisa atau mampu Maknanya Model sama dengan Can atau Kult Jadi mampu atau bisa Aku bisa berlari kencang I be Bukan I be Tapi B nya berubah Jadi present Jadi I am jadinya I am able to run faster Gitu Nah Sekarang yang be going to Ini sama dengan Will Ya Hampir sama dengan will Tapi dia lebih terencana Be going to Biasanya kamu ngomong gini I'm gonna Nah itu dari sini I'm gonna I'm gonna You're gonna She's gonna Kayak gitu Itu word contraction ya Jadi sesuatu yang diseret Kayak gitu Word contraction Mohon kalau misalnya saya terlalu cepat Di comment below Ya Nah Lalu ada Be supposed to Be supposed to Ini maknanya sama seperti should 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 Seharusnya Seharus Seharapan Atau sebaiknya 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 kamu Bla 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 Sebaiknya kamu Bla 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 Kayak gitu Be supposed to And then Head better Head better Lebih baik Kamu lebih baik Sarapan setiap pagi Biar saya nggak Perut Eh biar Perutnya nggak sakit Kayak gitu Jadi head better kamu pakenya Nah Bagaimana mengaplikasikan mereka semua dalam sebuah kalimat Pemirsa Yuk kita masuk ke contohnya Ah Disini Kita pakai She is about to leave She is about to leave Eh dia sebentar lagi pergi Atau dia sebentar lagi meninggalkan kita misalnya Eh Where is she going? She is about to leave us Kamu bilang Dia sebentar lagi meninggalkan kita Jadi suatu yang sebentar lagi terjadi Kayak gitu Lalu Disini pakai We are about to finish our homework Kita sebentar lagi menyelesaikan tugas kita Hey what are you doing? We are about to finish our homework Kita sebentar lagi menyelesaikan tugas kita Kayak gitu Jadi B nya ingat ya teman-teman Saya ingatkan sekali lagi B berubah sesuai waktu Karena disini saya pakenya Saya muter-muter gini ya Jadi karena disini saya pakenya adalah present Jadi B nya present is MR Ya B nya berubah jadi is Karena subjeknya adalah C Lalu B nya berubah jadi R Karena subjeknya adalah W Yang terakhir saya pakai I Jadi berubah B nya menjadi M I am about to arrive home Misalnya gini Saya kasih ilustrasinya Cewek kamu nelpon nih Beb kamu dimana? Eh Oke Beb sorry Beb I am about to arrive home Aku sebentar lagi sampai rumah Nah kayak gitu Jadi kamu boleh pakai ini I am about to arrive home Kayak gitu Misalnya terus kamu misalnya Aku sebentar lagi tiba di stasiun I am about to arrive in stasiun Kayak gitu Stasiun Lempuyangan misalnya Jadi pakenya at Lempuyangan cuma satu di Jogja I am about to arrive at Lempuyangan stasiun Eh stasiun Lempuyangan Kayak gitu Jadi pakenya She is I am about to arrive Home Kayak gitu Next Kita sekarang pakai modal yang Be able to Be able to Be able to Be able to Mampu atau bisa ya She is able to win the game She is able to win the game Dia mampu atau bisa memenangkan permainannya Kayak gitu Jadi she is about to win the game Be Karena saya waktunya saat ini Jadi saya pakenya Be nya is Karena subjeknya adalah She Alright Next Sekarang When we were young Ketika kita muda We were able to run faster Waktu kita muda Kita mampu berlari dengan kencang Nah Yang disini kita fokuskan ya Be able to Karena waktunya lampau Jadi be nya berubah menjadi were Subjeknya adalah We Berkesinambungan Cocok nih We were about We were able to run faster Ketika kita muda dulu Kita mampu berlari dengan cepat When we were young We were able to run faster Kita mampu atau bisa berlari dengan kencang Sekarang udah gak bisa Karena udah gak muda lagi Seperti itu Next Okay He is going to go to Jakarta next week Dia laki-laki Mau ke Jakarta Next week Next week berarti minggu depan He is going to go to Jakarta next week Nah biasanya going to ini disingkat Jadi Gana Nah ini Gana Sesuatu yang kamu mau dalam speaking ya She is Gana We are Gana They are Gana I'm gonna I'm gonna meet you Misalnya kayak gitu Ini Pakainya ini Kalau be going itu lebih terencana ya Wah pokoknya mau rencananya jadi atau enggak Kayak gitu Hampir sama kayak Will Dia juga bisa buat sesuatu yang spontaneous Spontan ya Suatu yang spontan Hey Sorry I'm gonna take my pen now Aku mau ngambil pulpenku sekarang Kayak gitu Right? Clear? I hope so Lanjut They are Going to meet you They aren't going to meet you Nah sekarang kalimatnya negatif Jadi they are not Jadi they aren't Atau they are not They are gonna They are not gonna meet you They are not gonna meet you Kita jadikan Gana They are not gonna meet you Mereka gak bakal ketemu kamu Nah kayak gitu Sudah Soalnya Hey You meet them? No They are not gonna meet you Mereka gak bakal ketemu kamu How pity you are Kesian dulu Lanjut Nah sekarang kita pakai Supposed to Supposed to Seharusnya Seharusnya Sebaiknya Atau harapan Expectation Pengharapan You are supposed to learn English Kamu seharusnya belajar bahasa Inggris Sama English Fit Ya Tentunya di online Class Follow Ayo cepetan You are supposed to learn English Kamu seharusnya belajar bahasa Inggris Aku Oke Belajar bahasa Inggris You are supposed to learn English Next She had better leave him She had better leave him Dia perempuan lebih baik ninggalin dia laki-laki deh Mungkin laki-lakinya tukong selingkuh gitu kan Jadi Eh Kamu mau nyaranin temen kamu Kamu lebih baik tinggalin dia deh You had better leave him Kayak gitu Boleh Pake had better Kalo misalnya Kamu lebih baik Enggak dateng ke kelas You had better not Nah setelah had better not You had better not come to the class You had better not meet him Misalnya kayak gitu Kamu lebih baik gak usah ketemu dia Seperti itu Oke Nah Salah satu kegunaannya juga Kita bicara tentang able to ya Be able to Jadi Dalam Dua modal Modal Kayak kita bilang Can Will Terus Shall Lalu ada Apalagi to Will Juga apalagi tadi ya May Itu kan modal-modal asli Nah Dalam satu modal Tidak boleh ada dua modal asli Misalnya kamu mau bilang Aku harus bisa memenangkan pertandingan ini I must can Nah ini salah I must can win the game Nah ini salah ya teman-teman Gak bisa Jadi kita pakai modal yang gantinya dia Yaitu Be able to Oke Yaitu be able to I must be able to win the game Aku harus bisa memenangkan pertandingannya Kayak gitu I must be able to win the game Aku harus bisa memenangkan pertandingannya Jadi pakai Be able to Setelahnya kata kerja bentuk pertama Right Lanjut Misalnya kayak gini She wants to Can Dance very well Dia mau bisa Berdansa Atau menaris Dengan baik Kamu gak bisa kamu pakai can disini Tapi pakai modal yang Sudah ada disini Pakai be able to Penggantinya Jadi She wants to be able to dance very well Dia ingin atau dia mau Bisa atau bisa Mampu berdansa dengan baik Nari dengan baik Kayak gitu Jadi pakainya She wants to Karena pakai Karena subjeknya she Jadi tambahan S disini She wants to be able to dance very well Kayak gitu ya Jadi jangan sampai kamu Atau kayak gini lagi misalnya Aku akan mampu I will Ini pernah nih member online saya gini Sir I will can learn English very well Nah I will can itu gak bisa Tapi ganti pakai be able to I will be able to learn English very well Kayak gitu Gak bisa kamu letakkan will sama can bersamaan Gak bisa Tapi gantikan can disana dengan be able to Begitu salah satu penggunaan atau fungsi dari be able to itu sendiri Ya begitulah pemirsa Oke guys I hope I do hope This explanation Is clear Mudah-mudahan Penjelasannya jelas And do not forget to practice it And please make your own sentences I will directly crack yours Aku bakal langsung memeriksa punyiamu Well If you wanna have extra-extra English You can join our online course English Fit online course Ya bisa join disana Kunjungi web kita And please If you like this video Enjoy this video You can subscribe Comment Don't forget to share Well I am Indra See you on my next video Ciao